Mulai jam 11 malam kemarin ya, jadi media-media besar seperti IGN, Eurogamer, kemudian Game Informer dan berbagai macamnya itu mereka udah ngerilis reaction mereka atau first reaction mereka dari Resident Evil Village tapi bukan untuk full gamenya, tapi hanya untuk menit-menit awal atau jam-jam awal dari Resident Evil Village itu sendiri ya Nah jadi, gue bakal sedikit ngebahas tentang preview-preview yang udah bertebaran di online ini ada beberapa detail baru dan ada beberapa scene atau adegan baru juga yang belum pernah kita lihat Nah tapi disini gue peringatkan juga karena disini ada beberapa adegan dan beberapa scene baru yang belum pernah kita lihat jadi disini bakal mungkin ada sedikit spoiler juga, ya mungkin beberapa dari kalian suka ngeliat spoiler mungkin beberapa dari kalian juga gak suka liat spoiler Nah regardless, udah gue peringatkan bakal banyak banget hal baru disini jadi ya silahkan dipertimbangkan dulu sebelum melanjutkan videonya Nah oke, gak usah lama-lama lagi, ini adalah sedikit detail baru dari preview Resident Evil Village Yang pertama disini kayaknya beberapa orang udah ada yang tau ya semenjak Resident Evil Village pertama kali diumumkan untuk bisa di pre-order Nah tapi, untuk yang namanya mesin ketik ya, mesin tik untuk nge-save itu bakal kembali lagi di Resident Evil Village ini Nah tapi disini menurut informasi katanya kita tidak perlu ink ribbon atau pita tinta itu ya untuk bisa nge-save Nah sebenarnya disini gue agak, ya gak, gak terlalu mengecewakan sih ya nanti Resident Evil Village itu punya difficulty diatas hardcore yang bisa kebuka setelah kita namatin sekali dari gamenya Nah mungkin aja di difficulty itu untuk ink ribbon atau apapun itu metodenya supaya bisa nge-save tanpa nge-save bebas itu bisa kembali lagi disini Nah tapi kurang lebih untuk sistem safenya berarti sama ya kayak Resident Evil 4 ada mesin ketik, tapi kita bisa nge-save sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya tanpa kita harus khawatir kehabisan ink ribbon atau hal-hal semacamnya Nah kemudian buat yang khawatir soal panjangnya game ini ya, apakah bakal sebentar kan kalau misalnya kita ngeliat RE7 23 kemarin tuh mungkin hal yang jadi komplainan atau yang jadi hal yang mengecewakan untuk para fans atau buat kita-kita kan karena itu gamenya agak sedikit ya gak bisa dibilang agak sedikit ya, beberapa juga pendek banget ya kalau RE7 tuh kalau gak salah gue tamat 8 jam ya, gue pertama kali tamat RE7 tuh 8 jam RE2 juga kurang lebih sama tapi kan karena dia ada 2 cerita jadi bisa dianggap lebih panjang dan kalau RE3 ya memang bener-bener mengecewakannya sangat pendek gitu ya nah disini kalau misalkan menurut IGN mereka itu untuk video reaction yang mereka upload itu adalah berdasarkan 5 jam pertama 5 jam pertama dari Resident Evil Village ya dan itu berarti menandakan kalau game ini seenggaknya bakal panjang banget dong ya atau seenggaknya mungkin lebih panjang dari RE7, RE2, atau RE3 yang kemarin baru aja rilis gitu loh 5 jam pertama kita aja masih banyak yang belum tau ada apa di gamingnya kayak contohnya perannya Chris itu kayak gimana, kemudian bigger picture dari selita itu seperti apa jadi gue rasa aman untuk berasumsi untuk Resident Evil Village ini tuh bakal punya playtime atau ya durasi yang sangat lebih panjang ketimbang Resident Evil 7, 2, atau 3 kemarin which is a good thing ya, tapi tetep disesuaikan aja ekspektasinya karena bisa jadi untuk kata-kata IGN yaitu 5 jam pertama juga bisa jadi agak kurang akurat atau mungkin agak terlalu melebih-lebihkan tapi ya semoga aja bener-bener ini bisa lebih panjang dari game RE sebelumnya nah kemudian kita juga punya sedikit timetable atau sedikit timeline dari kapan desa ini tuh akhirnya jadi kacau dan penuh dengan monster gitu ya dan mungkin ini juga udah pernah kalian denger di demo gameplay kemarin tapi kalau misalkan menurut nenek-nenek yang ada di demo kemarin itu katanya desa ini menjadi kacau semenjak Mother Miranda membawa Rose, Rose itu adalah anaknya Ethan buat yang belum tau sekali lagi ke desa tersebut nah disini dari yang gue sedikit teorikan mungkin ya kalau misalkan kita lihat di bagian awalnya Resident Evil Village dari trailer-nya kita kan bisa lihat kelihatannya game ini bakal dimulai ketika Chris itu nyerang rumahnya Ethan kemudian ngebunuh Mia dan kemudian Ethan sama Rose kemudian diculik juga sama Chris dan mereka dibawa entah kemana gitu ya nah disini gue rasa ada jeda beberapa hari ya sampai akhirnya Ethan itu bisa sampai ke desa yang ada di Resident Evil Village ini karena menurut informasi di preview desa ini tuh beberapa hari yang lalu masih damai masih tenang gitu ya dan berarti disini mungkin beberapa hari sebelum Ethan dateng pun sebenarnya desa ini juga udah cukup kacau udah penuh dengan berbagai macam monster seperti Lycan dan jenis-jenis lainnya gitu ya nah predisi gue kelihatannya disini ketika Chris itu berhasil menyerang rumahnya Ethan dan kemudian ngebunuh Mia dan segala macemnya kemungkinan besar disini Ethan itu disekap dulu atau diculik dulu sama pasukan Ethan setelah beberapa hari ya kemudian beberapa hari kemudian setelah Rose sama Ethan disekap akhirnya disini Ethan dibawa untuk dipindahin ke area yang mereka belum tau dan kemudian mereka kecelakaan dan akhirnya sampai ke desa di Village ini nah sementara Ethan sama Rose itu kemungkinan mereka dipisah juga sama Chris dan mungkin aja ada satu atau dua kejadian yang memang kita belum tau sampai sekarang kejadiannya apa yang menyebabkan akhirnya disini Rose diculik lebih dulu oleh Mother Miranda dan akhirnya membawa kita ke petualangan Ethan yang nantinya bakal ada di Resident Evil Village nah sekarang kita pindah ngomongin masalah Lycannya nih ya kemarin kalian juga udah lihat sendiri gimana ganasnya para Lycan itu di demo Resident Evil Village yang kemarin nah ternyata juga kemarin di demo itu ada sedikit trik ya dimana kita bisa memunculkan sekitar 5 Lycan lagi jadi ada total 8 sebenernya di demo yang kemarin tapi ya sayangnya gue baru tau rahasia itu setelah gue beresin demonya kemarin ya pas kita live gitu loh nah kalau kalian inget dulu di beberapa video pembahasan sebelumnya gue pernah mengatakan ada kemungkinan disini Lycan itu bisa menggunakan senjata selain senjata melee ya atau kayak golok dan segala macemnya dan ternyata bener disini melalui Eurogamer dikatakan kalau Lycan itu ternyata bisa menggunakan panah dan juga busur ya jadi kalau misalkan dulu gue prediksinya ternyata kemungkinan besar ada yang ngebantuin Ethan pakai panah dan busur ternyata itu bukan ngebantuin tapi para Lycan itu ternyata menembakin Ethan menggunakan panah dan juga busur jadi kurang lebih disini juga hampir mirip dengan Ganado dan juga Majini yang kita lihat di Resident Evil 5 dan ternyata para Lycan ini juga bener-bener bisa mengendarai kuda mereka bener-bener bisa naik kuda ya kalau misalkan kalian inget juga di Facebook itu gue udah pernah nge-post foto dimana Lycan itu naik kuda nah itu gue pertamanya tuh nganggepnya akhirnya ini cuma konsep art doang ya atau mungkin cuma ide-ide dari developer dimana mereka itu punya ide Lycan itu bisa naik kuda tapi mungkin gak diimplementasikan di final gamenya dan ternyata bener ya seperti yang kalian lihat di video juga disini Lycan bener-bener bisa pakai kuda nah ini yang jadi pertanyaannya adalah apakah mereka disini juga bisa ngejar Ethan pakai kuda gitu ya dan mungkin kudanya mungkin setelah mungkin setelah kita ngalahin Lycan ya apakah mungkin kudanya juga bisa kita looting dagingnya ya untuk nanti kita bawa ke The Duke buat dimasak-masak itu juga belum ketahuan tapi menarik untuk mikirin kemungkinan nanti ke depannya bakal seperti apa nah omong-omong soal kuda ya kalau kalian inget logo dari keluarga Heisenberg atau House Heisenberg itu adalah kuda nah disini gue bakal tampilin lagi petanya ya disini untuk pabriknya Heisenberg disitu kalian bisa lihat ada logo kuda dan ada gambar kuda yang cukup besar juga gitu ya nah disini kayaknya bisa diasumsikan kalau Heisenberg itu adalah komandan tertinggi atau pemerintah tertingginya dari para Lycan gitu loh dan disini Lycan itu kemungkinan besar mereka bener-bener ngambil perintah atau diperintah sama Heisenberg mereka diperintah sesuai pergerakannya Heisenberg juga dan disini kemungkinan besar Heisenbergnya sendiri adalah Lycan yang paling sempurna gitu loh nah ini juga gak menutup kemungkinan kalau monster besar yang kalian lihat sekarang itu adalah Heisenberg yang mungkin bisa bermutasi atau mungkin dia bisa shapeshifting ke bentuk Lycannya yaitu adalah seperti yang kita lihat di gambar saat ini di satu adegan pun juga kalian bisa ngeliat disini Lycannya bener-bener nunggu komando atau nunggu perintah dari Heisenberg sebelum mereka nyerang Ethan disini sebenernya untuk audionya gak bisa gue tampilin ya tapi disini kalau misalnya kalian denger audionya kalian bisa denger kalau Heisenberg itu ngasih sekitar 10 detik ya sekitar 10 detik untuk Ethan supaya bisa kabur sebagai bentuk dari permainannya dia dan sampai 10 detik itu para Lycan itu cuma ngeliatin doang mereka gak nyerang Ethan begitu disini Heisenberg bilang showtime barulah para Lycan ini mulai ngejar dan mulai menyerang Ethan disini jadi ya bener lah kemungkinan disini Heisenberg itu adalah komandan atau komando tertinggi dari para Lycan yang bakal kita temui di Resident Evil Village nah kemudian kalau misalnya kita ngomongin si Alkina Dimitrescu nih ya yang kalian liatin dari kemarin-kemarin dan juga ada scene yang agak NSFW juga ya seperti yang kalian liat di layar sekarang nah disini sudah ada konfirmasi bagaimana si Alkina ini bakal berfungsi di game gitu ya jadi untuk Lady Dimitrescu atau si Alkina ini kurang lebih akan menjadi tipe stalker seperti Mr. X dan juga Nemesis atau juga Jack Baker dari Resident Evil 2, 3 dan Resident Evil 7 kemarin gitu ya tapi keliatannya disini Alkina itu lebih mirip kayak Jack Baker ya di Resident Evil 7 ya karena dia juga bisa ngomong kemudian dia juga bisa lebih pinter ketimbang Mr. X dan juga ketimbang Nemesis dan keliatannya disini dia juga cuma bisa jalan doang ya at least dari yang gue liat preview-nya sekarang dia cuma bisa jalan doang dan karena tubuhnya yang tinggi ya karena dia bener-bener tinggi banget disini yang bikin lebih susahnya adalah gimana kalau misalnya kita mau muterin dia dengan ukuran tubuhnya yang cukup besar ini gitu loh nah disini menurut preview katanya cara yang paling mudah itu kalau misalnya kita lewat pintu karena kalau misalnya kita masuk ke dalam pintu disini si Alkina itu harus nunduk dulu dan tentunya ketika dia nunduk itu bakal bikin kecepatannya berkurang dan itu bakal ngasih kita waktu supaya kita bisa mengitari jalannya dan akhirnya bisa nyari area yang lebih aman supaya kita gak dikejar-kejar lagi sama si Alkina Dimitrescu ini nah yang jadi stalker enemy type-nya itu bukan cuma Alkina aja tapi juga ketiga anaknya yaitu Bella, Daniela, dan juga Cassandra nah yang pengen gue tau sebenernya apakah ada reward untuk dalam tanda kutip ngebunuh mereka karena kalau misalnya kalian inget di Resident Evil 3 kan kalau misalnya kita berhasil melumpuhkan nemesis dalam beberapa kesempatan disitu kan dia bakal ngedrop item ya beberapa kayak senjata kemudian part senjata dan segala macemnya nah disini yang jadi pertanyaan gue adalah apakah mereka bakal punya sistem yang serupa gitu loh mungkin kalau misalnya kita berhasil melumpuhkan bukan Alkina atau beberapa anaknya mereka bakal ngedrop mungkin treasure mungkinnya treasure yang lebih mahal yang bisa dijual gitu ya atau mungkin mereka juga bakal ngedrop peluru yang bisa di-eaten pake either way kalau misalkan gak ada informasinya juga mungkin pas saat gameplay gue bakal nyoba ya untuk pertama kalinya bakal nyoba sampai lumpuh kalau misalkan gak ngedrop ya gimana nanti gitu ya biasa lah bukan gue suka eksperimen gitu ya nah selain Lady Dimitrescu dan juga anak-anaknya kalau misalkan kita udah sampai di kastil disini kita juga bakal diincar sama dalam tanda kutip zombie zombie yang pake tudung ini ya gue masih belum tau mereka itu nama makhluknya apaan nah tapi ternyata zombie ini juga para zombie ini juga bakal ada di beberapa area kastil yang berbeda nah kalau misalkan kalian liat di video sekarang ini adalah area yang sama seperti di demo Maiden ya yang kemarin eksklusif untuk PS5 nah para zombie ini juga bukan cuman bentuk seperti ini aja tapi ternyata mereka itu bisa bermutasi atau punya bentuk evolusi yang berbeda yaitu mereka bisa memunculkan yang namanya sayap dan mereka juga bisa terbang di bagian atap kastil nah awalnya gue ngira untuk makhluk yang terbang di atas kastil itu adalah monster yang berbeda gitu ya atau mungkin reference ke monster mitologi yang namanya Gergolai nah tapi terkata bukan mereka itu masih zombie yang sama kalian bisa liat mereka punya kaki yang sama punya tudung yang sama cuman bedanya mereka punya kepala yang berbeda dan mereka juga punya sayap ya yang paling jelasnya sayapnya itu lebih mirip kayak sayap naga atau sayap kelelawar ya kelihatannya disini nah yang jadi pertanyaan gue adalah apakah mereka disini bisa bermutasi kayak Juavo gitu ya nah kalau misalnya kalian inget di resident level 6 kan kalau misalkan kita lagi berhadapan sama Juavo ada beberapa yang kalau ditembak kepalanya kepalanya berubah kemudian tangannya ditembak kepala tangannya juga bisa berubah nah pertanyaan gue apakah disini mereka bermutasi dengan cara yang sama atau mungkin mereka adalah bener-bener varian yang terpisah gitu loh atau alias mereka itu cuma bisa ditemukan di bagian atap kastil doang dan bener-bener eksklusif di area itu saja nah itulah nanti yang bakal kita temuin bareng-bareng atau kita cari tau bareng-bareng di full gamenya nah disini bagian terakhir kita juga dapet closer look atau pemandangan yang lebih dekat dari dua keluarga yang lain yaitu Morrow dan juga Angie Benefiento dan disini seperti yang gue bilang di breakdown sebelumnya Benefiento disini bener-bener creepy as fuck ya begitu kita ngeliatnya aja kita langsung disugihin sama boneka yang warna putihnya itu dia ternyata disini bonekanya keliatannya gak pake tali gak pake apa-apa jadi ini bener-bener si boneka ini kayaknya bener-bener bukan boneka gitu loh kayaknya dia bener-bener adalah makhluk hidup ya bener-bener sesuatu yang biologis gitu loh bukan boneka dia bisa ngomong bisa joget-joget gak jelas ya dan kemudian dia juga lari akhirnya dia juga kembali ke ya apa ya itu ya gue gak tau bilangnya apa ke orang yang belakang yang pake tudung hitam itu nah tapi disini juga gue bisa bilang kayaknya udah kerefleksikan dengan simbolism dari simbol keluarga Benefiento juga karena kalo misalnya kalian liat logo Benefiento itu kan adalah matahari dan juga bulan sabit ya dan kedua dari matahari dan bulan sabit itu sama-sama punya muka nah apakah ini berarti si kecil atau si boneka kecil ini ya gue terus-terusan nyebut boneka ya tapi sebenernya ini bener-bener kayak bukan boneka loh dia bener-bener kayak makhluk hidup ya keliatannya ya nah disini pedisi gue kayaknya ini menyimbolkan antara kedua orang ini loh jadi Benefiento itu terdiri dari dua orang yang pertama yang mataharinya itu melambangkan si boneka kecil ini ya kita sebut aja boneka sementara si bulan sabit yang punya muka ini melambangkan orang yang ada di belakang yang pakai tudung hitam ya jadi keliatannya Benefiento itu dipimpin oleh dua orang ya dua orang itu adalah ini nah kemudian kita juga bisa ngeliat disini Merow dengan lebih dekat ya dan bener-bener dia keliatan ancur banget mukanya bener-bener truly monster ya bisa kita lihat dan ada sedikit ciri-ciri fisik ikannya juga dan ini makin makin menguatkan juga kalau misalkan dia adalah pencipta dari monster danau yang nantinya bakal kita hadapi di Resident Evil Village nantinya begitu kita udah sampai ke area bendungan si Merow ini nah kurang lebih itulah beberapa informasi dari preview jam 11 malam kemarin yang bisa gue bahas memang untuk kali ini gak terlalu banyak tapi gak apa-apa lah ya sebenarnya dari beberapa videonya pun kita juga udah banyak udah dapet banyak spoiler yang cukup banyak juga jadi ya begitulah untuk Resident Evil Village gitu ya kita bisa tunggu lagi demo keduanya nanti di versi Castile untuk kalian para PS player itu early access di tanggal 25 dan untuk kalian di Xbox player dan juga di PC player melalui Steam itu kalian bisa menikmati kedua versi demonya di tanggal 2 ya jadi seperti yang udah gue bilang di video live kemarin gue juga bakal nyobain versi Steamnya di tanggal 2 buat ngetes spek dan sebagai patokan dari kalian yang pengen main di PC nantinya jadi langsung aja pada komentar tadi kolom komentar pendapat kalian sejauh ini tentang preview Resident Evil Village menurut gue yang paling menarik adalah tentang 5 jam pertama itu ya IGN bilangnya kalau ini adalah 5 jam pertama dari Resident Evil Village yang berarti kemungkinan besar game ini bakal seenggaknya lebih panjang dari era 7 era 2 dan era 3 dan itu yang bikin gue excited tapi ya sekali lagi disesuaikan aja ekspektasinya takutnya itu cuman exaggeration doang atau takal melebih-lebihkan doang gitu ya oke segini dulu untuk video pembahasan kali ini gue Wapakil Trik signing off dan sekali lagi terima kasih guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati